Kali ini bikinin si Incess yang manis-manis lagi nih Tak kasih tau ya, nih anak kalo udah bosen sama satu snack digeletain gitu tok Contohnya Oreo Blackpink nih, waktu itu menggebu-gebu suruh mboe beli yang banyak, sekarang bosen Apalagi waktu tuh susah banget nyarinya dan harganya gila-gilaan Biar gak mubasir, kita olah aja Nah ini Oreonya mau kita halusin Sebagian filling coklat yang di tengahnya tuh gue buang biar gak terlalu manis Tambahin susu dikira-kira aja, baru di blender sampe halus Teksturnya kira-kira jadi seperti ini ya Tuang setengah adonan di gelas tahan panas Ini aku tambahin juga stok dark coklat godiva yang gak habis-habis di tengah-tengahnya Biar nanti ada lumer-lumernya gitu Mari gitu tuang sisa adonan Tinggal dikukus aja 15-20 menit sampe adonannya tuh padet set Tapi gak terlalu kematangan juga Bisa diliat tuh masih lumer di tengahnya Untungnya loh, Incess doyen banget Emang keliatan enak dan gak terlalu manis Kata Incess malah lebih enak daripada Oreo biasa Cemilan enak, 3 bahan tanpa oven, tanpa mixer Yuk cobain and happy cooking Ci, cobain black garlic Aduh, aku tuh sebenernya gak doyan bawang-bawangan ya Ya kecuali kalau waste dimasak gitu ya Masih mendingan lah Kita beliin ya Black garlic Hmm, mambu nih ternyata enak juga Nenok mambu awesome asume titik ya Tapi wangi Wangi, bukan wangi, garlic banget Ini bawangnya bawang tunggal Ini tuh ternyata hasil fermentasi Uh, wireng, beneran Uh, wireng Untuk tadi dibuat disik Gak kayak bawang Kayak asem jawa Teksturnya tuh kayak jelly, you know ya Rada benyek-benyek Tapi beneran rasa bawangnya tuh hilang Yang ada-ada asem-asemnya Rodok manis titik Nah lumayan sih Ini tuh high on antioksidan ya Bagus buat jantung Buat otak ya Terus buat gula darah juga katanya bagus Hmm Lumayan lah Hmm, ada ketiri-ketiri titik Cuman nih suruh kayak nyemil Gak enak, gak doyan aku Tapi buat kesehatan Ya boleh lah Biar sehat Ya At least abapun gak mambu bawang re Yuk cobain ya Black garlic Oma bikin ulah lagi Berhatiin ada yang mau copot Nih request kalian Suruh nyobain tang hulu Yaitu sate buah-buahan Yang dibalut pake gula Ngeliat warna merah Ijo begini tuh Kayaknya seger banget mata Ini juga salah satu tenan Yang paling rame Di Myeongdong Setusuknya itu 5.000 won Atau sekitar 60.000 rupiah Tips sebelum makan tang hulu Siapin gigi yang kuat banget Soalnya bagian luar gulanya itu Watos Terus bakalan lengket-lengket di gigi deh Dan karena nih pas winter Jadi waduh Kalau yang stroberi aku makan Sedangkan si Inces Cuman makan yang gripnya doang Giliran oma Gulanya aku dutup gigi dulu Baru dia bisa makan Kalau enggak gigi palsunya bisa copot Nah kalian udah pernah Yengs aku happy banget loh hari ini Soalnya nemu ini Ini tuh ya Kripik buah sayur Import Ya mereknya tuh Xiaomi way Ya aku memang lagi ngincer yang ini Tapi waktu itu entek Makanya aku beli yang lokal Ternyata yang satu tuh buah doang Terus yang satu ada campuran sama sayur Cuman sayurnya gak banyak Nih ada sukini Paling sama ubi-ubian doang Wiss Tapi ini ada stroberi nih Kayaknya enak Telo Ini kiwi kayaknya Tapi kiwi gul gitu ya Manus-manus kecut Ini apa gak tau Buah fig apa ya Buah apel Ini kayak enak Lempem Sukini Ada angco nya Aduh Wattos re Gigi gue sama rodol Ah gaiso Gaiso gimana Wattos Hmm Hmm Siap mending Pisang Strawberry Hmm Enak stroberi nih Hmm Telo ungu ya Ternyata Mariani Gak gitu oke Pengennya okra lah Ini untuk batang gitu loh Hmm Padahal enak potongannya kurang tipis Jadi ada sebagian yang ngerodok atos Marah aku bilang enakan yang lokal punya kemarin Yuk kita bikin nasi goreng kampung Alam miskut re Ini juga salah satu menu yang aku kangenin pas di Korea Disana juga banyak sih Tapi nasi goreng kinci Walaupun sama-sama pedas Tapi resep nasi goreng kampungku Gak ada duanya re Apalagi dicemplungin petai sakepun Wiss Rasanya itu pedas gurimak nyos Pertama bumbunya diulek dulu Ada bawang merah Bawang putih Cabai merah keriting Terasi sama garam Kalau pengen lebih pedas Ya tambahin aja cabai rawit Sekarang tumis bumbu alusnya Sampai mateng dan wangi Mari gitu pecahkan sebiji indokmu Mau dua juga gak apa-apa Tinggal di ora-are Tambahkan petai Potongan cabai Sama ayam goreng Udah disuwir-uwir Wiss Diaduk-aduk sampe rata Mari gitu baru masukkan nasi Tambahin kaldu atau penyedat Kecap manis Kecap asin Dan daun bawang Aduk-aduk rata Kalau aku kan memang gak gitu suka manis Jadi pake kecap manisnya gak gitu banyak Jadi sesuai selera aja Tinggal tambahin dok ceplok Kerobok Sama acar timun Yuk cobain resepnya And happy cooking Yuk belanja lagi Sekadarnya aja Karena mau nyari buat buat si Inces Nah nemu rambutan rapi ya Cuman goban aja Pisang bungkus Yakul bungkus Sekedarnya Tapi begitu ngeliat promo ya Diborong juga dasar mama Abis belanja selalu aus Yaudah kita mampir Shushu Wih ada yang baru re Denggo milk tea Sama mochi ice cream Pas kan Aku temen mochi-mochian juga Nah Denggo milk tea itu Buat dari black tea Dengan fresh milk Atasnya dikasih buttercream Dengan Denggo alias mochi tusuk Mochinya kenyel-kenyel enak Pas dengan milk tea-nya Gak terlalu manis Lanjut dengan mochi ice cream Ini rasa ice creamnya itu Strawberry oreo Yang kemudian dibalut Pake kulit mochi Dan disajikan pake cone Unik kan Jadi tinggal dicaplok aja Gak usah pake sendok-sendokan lagi Aku sih suka sama kulit mochinya Memang kalo shushu Buat mochi itu top Strawberry oreo ice creamnya Juga enak nih Seger manisnya Pas tuh ada grumble oreonya Minuman shushu tuh Harganya cuma 10 ribu Sampai 20 ribu aja Dan catat nih Tanggal 20-22 Januari ini Semua varian minuman shushu Bakal jadi cuma 10 ribu aja Jangan sampai ketinggalan Promonya Cus Yuk kita bikin Dugbal Ceker saus pedas Kas Korea Waktu itu pas aku posting Makan dangbal di Korea Pada komennya Ci minta resepnya dong Yowis kita bikin Tapi ini ala-ala aku ya Ini aku pake ceker Tanpa tulang yang udah jadian Gak ngopekin lagi Yowis so senep aku Rebusnya sekitar 10 menit Kalo udah Tinggal ditaruh di air es Itu biar kenyal Sekarang kita campur Semua bahan-bahan Yang udah aku tulis di video Gojujang Sekarang yang halal udah banyak Kone sirupnya bisa diganti Sama gula Ini aku tambahin samyang Biar lebih jeder pedasnya Udah tinggal diaduk-aduk rata Mari gitu ceker Taruh di pan Dan aku tambahin topoki Biar gak usah makan nasi Tuang saus Kalo kurang bisa bikin lagi Tambahin air Mari gitu diaduk-aduk Dan masak Sampai semuanya mateng Tambahin daun bawang Aduk-aduk lagi Jangan lupa koreksi rasa Terakhir Kasih biji wijen Dan udah jadi Dakbal ala miskut Yang resepku ini lebih nyemek Dan udah aku modif Biar tastenya itu Lebih masuk ke lidah induk Yuk Balik lagi ke Gwanjang Market Ini tuh tempat surganya Jajanan Korea Paling seneng beli topoki disini Soalnya mereka tuh Pake toknya tuh Gede montok Gwanjang Mari gitu ada sose-sesu Ada gorengannya Macem-macem Aku gak inget bayar berapa Pokoknya asal nunjuk Asal bayar Liat entah toke Gede montok kan Nah ini juga kenyel-kenyel Pas gitu loh Enak banget Nek di Indo loh Tok ke kurus-kurus Cili-cili Uis gak luas rek Ini nih gak salah Itu ya gimari Digoreng Terus ditusuk Pake sate Dikasih saus gojujang Ini juga enak Namanya sotok Sose sama tok Di grill Terus kasihi saus gojujang gitu Nah kalo oma tuh Gak doyan saus gojujang Sama tok Jadi nyarinya gorengan Ini gorengannya enak-enak Beneran nih Ada gimari Terong Ubi Terus sama Cumi Nggak salah Nah cumi nih Enak Empuk Kenyel-kenyel Gak atos Kalo ke Gwanjang Market Cari aja tenan ini Yang paling rame Nemu onion ring Yang gedenya Itu lebih gede Daripada muka inches Dan rasanya tuh Enak banget Pas ke Itewon Aku googling Ada satu resto ya Namanya Naked Wings Lokasinya tuh ada di Gang Kecil banget Gak nyangka ada resto Seenak ini Udah pasti spesialisnya tuh Chicken Wings Dan ada sekitar 16 pilihan Saus glasenya Ini aku order plater Soalnya aku ngincer Giant onion ringsnya ini Nah ini bukan pure onion Yang digoreng gitu Karena gak mungkin ada segede itu Ini campuran kentang Sama onion Kemudian dicetak Jadi besar Terus digoreng Enak banget deh Waktu itu ada Caesar salad juga Buat ayam Aku pilih yang sausnya itu Honey butter Parmesan garlic Korean glaze Lemon pepper Cajun dry rub Sama smokehouse Flavornya itu memang Unik-unik Dan ayamnya sendiri Itu digoreng pas Crunchy di luar Dan masih moist And juicy di dalam Nah flavornya ini Ada level pedasnya juga Jadi kamu kalau Pilih yang makin ke bawah Itu makin pedas Buat penyuka ayam Menurut aku ini worth it Dicoba kalau kalian ke Itaewon Karena ya Memang seenak itu Makan berempat Habisnya sekitar 800 ribu Habis makan Kita mampir ke lokasi Terjadinya Tragedy Itaewon tahun lalu Rest in peace Dan be strong Buatnya ditinggalkan Semoga gak ada lagi Kejadian seperti ini Hmm Ada yang pengen Tim tahu telur lagi nih Menu andalan Kalau lagi pengen diet sehat Cocok juga Buat empasi Atau orang tua Tinggal tambah sayur aja Kalau biasanya Cuma pake daging aja Ini aku tambahin Udang sama jamur shitake Sekarang pecahkan Dua biji endokmu Semoga masih ada ya Tambah garam Air dikit Dan kocok-kocok Busa di telur Dibuang dulu Mari gitu siram Di atas tumpukan tahu Tutup dengan plastik wrap Tahan panas Mari gitu dibolong-bolongin Kukus sekitar 15-20 menit Ini pake wok presto Dari Stain Cookware Platinum German Coating Anti berat Dan memasak lebih cepat Sambil nunggu Tumis daging ayam giling Sampai berubah warna Baru tambahkan udang Sama jamur Terus aduk-aduk Sampai udangnya berubah warna Tambah jahit Dan bawang putih parut Aduk-aduk lagi Tinggal dibubuhin pake kecap asin Kecap asin gelap Sama saus tiram Tambahin air sedikit Biar becek-becek Mari gitu tambah air maizena Biar rada kental Terus tambahin daun bawang Aduk-aduk Udah jadi deh Tinggal ditaruh diatasnya Tim tahu telur yang udah mateng Rasanya itu silky Lembut Gurih dah Pokoknya enak Yuk cobain resepnya And happy cooking